Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wheelchairway Hari ini kita akan membahas tentang wheelie Jadi bagaimana cara kita melakukan wheelie Mulai dari benar-benar tidak bisa melakukan wheelie Dari nol sampai kita bisa melakukan wheelie Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan Untuk bisa menguasai wheelie Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah Pertama mengetahui titik seimbang kursi roda kita Jadi masing-masing kursi roda itu berbeda ya Titik keseimbangannya Nah untuk dapat mengetahui titik seimbangnya Teman-teman bisa dibantu dengan orang lain Orang yang membantu kita bertugas untuk Mengetahui titik seimbang kursi roda kita Jadi seberapa Nah setelah ketemu titik seimbangnya Kita hafalkan Oh posisi seperti ini Titik seimbang kita dan kursi roda kita Jadi kalau sudah bisa Kita sudah menghafal titik seimbang kita Itu baru kita belajar Melakukan wheelie Atau menaikkan Mengangkat roda depan kursi roda kita Nah tugas orang yang mendampingi kita adalah Menjaga agar kita tidak Lewat ke belakang ya Bablas ke belakang Apa bablas? Ngeblat Ngeblat ke belakang Itu tujuan orang yang di belakang kita Caranya bagaimana Bisa dengan langsung mendampingi kita di belakang Atau dengan menggunakan tali Nah jadi tugas orang yang ada di belakang kita itu Menarik tali ketika kita terlalu ke belakang ya Jadi ketika kita mau jatuh ke belakang Tugas orang yang di belakang kita itu harus menarik talinya Biasanya kalau orang melakukan wheelie pertama kali itu Tidak mencapai titik seimbangnya ya Jadi saya pertama dulu juga begitu Jadi ketika Hanya seperti ini Jadi karena memang takut jatuh ke belakang ya Padahal ketika kita bisa mencapai titik seimbang itu sudah akan benar-benar seimbang Sekarang saya akan contohkan bagaimana Orang yang di belakang kita ini Berdugas menarik tali kita ketika Kita terlalu Terlalu ke belakang gitu ya Tarik ya Nah seperti itu ya Jadi Kalau Kita terlalu ke belakang Nanti tugas orang yang di belakang menarik tali kita Atau Kalau tidak memakai tali langsung Jaga-jaga di belakang kita Kalau kita sudah terbiasa Nah kalau terlalu ke belakang Tugas orang di belakang adalah Menjaga kita agar tidak terjatuh Nah seperti itu ya Nah itu tadi kita sudah mempelajari Bagaimana cara amannya Agar kita tidak terjatuh ke belakang Untuk menjaga kita Jadi memang harus ada orang Yang mendampingi kita untuk latihan awal-awal ya Nah kalau sudah terbiasa Sekarang kita masuk ke teknisnya Jadi Untuk bisa menaikkan kursi roda kita Kalau kita langsung ayun ke depan Itu akan ini ya Tidak ada momen untuk Apa namanya Bisa naik Jadi bisa sih Tapi Kalau belum terbiasa Itu di awal-awal kita mundurin roda dulu Jadi kita kayu ke belakang Baru kita Majukan dengan agak cepat gitu ya Agak Agak kuat Nah Seperti ini Nah kita karena kita sudah menghafal Titik keseimbangan kita Jadi Jadi kita terbiasa ya Kalau sudah menghafal titik keseimbangan kita Sebenarnya titik keseimbangan ini pun bisa kita Rubah Jadi misalkan kalau Pengen lebih tinggi Itu bisa kita tinggikan Tetapi badan kita maju Nah seperti ini Kalau mau rendah Bisa kita rendahkan Tapi badan kita Mundur gitu ya Seperti itu Jadi Tarik Mundur roda Terus Kain ke depan agak Keras Nah kalau Di awal-awal dulu Karena belum terbiasa Mungkin akan Paling segini Ya gitu ya Tetapi kalau sudah terbiasa Sudah tahu titik seimbangnya Bisa kita lakukan dengan Lebih halus Seperti ini Nah ini tahap pertama Untuk bisa melakukan Willy Jadi kalau Sudah tahu titik seimbang Berlama-lama Bisa Menyeimbangkan Kursi roda kita Nanti Setelah Bisa melakukan Willy seperti ini Nanti kita coba Melakukan gerakan Misalkan Memutar Kursi roda kita Sambil melakukan Willy Jadi ini saya Masih Belajar juga ya Membiasakan diri Bagaimana memutar Kursi roda Sambil melakukan Willy Jadi kalau sudah Terbiasa Melakukan Willy itu Sudah bisa Teman-teman Itu Terus kemudian Kita bisa jalan Mundur Kalau mundur Itu kita Condongkan Ke belakang Jadi Mau jatuh Ke belakang gitu Tetapi Sambil kita Putar roda kita Ke belakang Nah Kalau maju Kita condongkan Agak ke depan Jadi hampir Jatuh ke depan Tapi sambil kita Gerakkan roda kita Maju Nah seperti itu Kita melakukan Willy Untuk tahap selanjutnya Bagaimana kita Melakukannya Sambil Menuruni Turunan Kita bisa Sambil berjalan Sambil melakukan Willy Jalan cepat Mungkin itu Dari saya Untuk dasar-dasar Melakukan Willy Semoga teman-teman Bisa melakukannya Terus Terus belajar Membiasakan diri Dan Kalau Bisa saya bilang Jangan takut jatuh Gitu ya Karena memang benar Dulu pas saya Saya masih Takut jatuh Itu Benar-benar Tidak bisa Seimbang Karena Pasti Tidak berani Untuk Lebih tinggi Jadi Paling Seperti ini Tapi karena Sudah Pernah jatuh Jadi Jatuhnya Tidak sengaja Dan bukan Karena melakukan Willy Jadi Anak saya Bergantungan Di belakang Jadi Karena Biasanya Anak saya Mungkin masih Kecil Jadi Kalau Dibuat Gantungan Itu Tidak jatuh Tapi Ternyata Pas saat itu Ternyata Dia sudah Bertambah Besar Ketika Dia bergantung Di belakang Naik Naik Dari belakang Sini Jatuh Dan Ternyata Saat jatuh Tidak sakit Sakit amat Cuma Degdegan Cuma Kaget Jadi Disitu Baru saya Tahu Bahwa Kalau Jatuh Dari kursi roda Itu Tidak sakit Sakit amat Lebih sakit Pas dulu Waktu jatuh Pas patah Tulang belakang Itu mungkin Dari saya Jadi setelah Saya tidak takut Jatuh Baru bisa Menemukan Atau Membiasakan Willy Seperti ini Karena saya Tidak takut Jatuh Bahkan Ketika melakukan Willy ini pun Saya pernah Pernah Jatuh 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 Jangan kapok Mungkin itu Dari saya Saya tutup Video kali ini Sambil Terus Berlatih Sambil Terus Belajar Sampai jumpa Di video selanjutnya Jatuh